Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang dirahmati Allah hari ini Dapur Renda akan membuat saus sambal semua gorengan saus sambal untuk weci, untuk saus bakwan, saus bala-bala saus otote, saus tau isi saus tau wale, saus lumpia saus pentol celup, saus pentol bakar saus celup dan juga saus sambal lainnya, jadi sangat simpel sekali, sangat kental sekali teman-teman cocok untuk anda pedagang gorengan ataupun untuk cemilan ya, saus cemilan di rumah, oke silahkan di subscribe, komen dan juga like nyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak tertinggal di abutan Dapur Renda, mohon maaf sebelumnya teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang dirahmati Allah jadi ini untuk membuat saus gorengan, saus pentol celup saus bakso bakar ya teman-teman bisa menggunakan resep yang sangat spesial, ini sangat simpel ya teman-teman ini yang pertama bahannya ada 500 gram, ini saus saya beli saus refill yang harganya lebih murah ya terus habis itu ini ada 3 buah cabai merah ini ada tepung maizena teman-teman ada 2 sendok makan tepung maizena terus ini ada bon cabai teman-teman saya beli pakai cabai bubuk saja ya kalau teman-teman ada cabai segar itu juga boleh, terserah untuk tingkat kepedasannya ini ada kecap teman-teman kecapnya 4 sendok makan kecap ini ada bawang putih teman-teman 5 siung untuk sisinya teman-teman ini ada 1 sendok makan gula ada 1 sendok teh penyedap dan juga 1 sendok teh garam untuk airnya teman-teman saya pakai 1 liter air jadi nanti ini dia tidak encer teman-teman ya karena kita pakai ini oke kita pakai tepung maizena saat dia sudah dingin nanti hasil kekentalannya akan bagus sekali beda dengan penggunaan tepung tabioka ya yuk kita masuk ke step selanjutnya sekarang anda blender bawang putih dan juga cabai merahnya teman-teman ya anda kasih air sekarang teman-teman anda siapkan wajan ya wajan dengan api lalu anda masukkan saus refillnya teman-teman sekarang anda masukkan air teman-teman 1 liter air ya jadi ini akan banyak sekali nanti hasilnya teman-teman jangan lupa bantu like komen subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak tertinggal di uploadan dapur ANK terima kasih dan maturnuun kalau sudah tercampur rata seperti ini teman-teman bisa anda masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi anda masukkan cabai bubuk teman-teman 1 sendok makan anda masukkan seasoningnya garam, gula, dan juga penyedap penyedapnya ini kondisional ya bisa anda pakai bisa anda kalau sudah mendidih seperti ini teman-teman sekarang anda masukkan kecap kecap manis dan yang paling terakhir teman-teman anda masukkan tepung maizena yang sudah kita kasih air ya tetap anda aduk teman-teman ya kalau sudah sampai mengeluarkan gelembung-gelembung seperti ini sudah mendidih seperti ini saus ini siap untuk anda gunakan jadi saus ini adalah saus sambal untuk semua gorengan teman-teman bisa untuk saus weji saus bakwan sayur saus bala-bala saus ot-ot saus tahu isi saus lumpia saus pentol celup saus pentol bakar saus cilok ya teman-teman dan juga saus sambal yang lain jadi ini sangat praktis dan sangat efisien ya untuk anda yang sebagai penjual gorengan ataupun pedagang cilok ataupun pentol keliling ya semoga bermanfaat teman-teman kami mohon maaf bila ada salah kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masak enak memasak simpel barang dapur ayankah terima kasih